Fuji Utami alias Fuji berikan kado istimewa ke Torik Halilintar dan Aliyah Masaid di acara pernikahan mereka. Selain itu selang satu hari pasca prosesi siraman Aliyah Masaid, Ibunda Fujiyanti Utami Putri alias Fuji berulang tahun yang ke-55 yakni pada Minggu, 21 Juli 2024. Kendati demikian, hari lahir Dewi Zuhariyati tampaknya dirayakan lebih dini satu hari oleh anak-anaknya pada Sabtu, 20 Juli 2024. Lewat Instagram pribadi masing-masing, Fuji serta kedua kakaknya, Franz dan Fadli Faisal, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dewi Zuhariyati. Selamat ulang tahun, M.A. Makasih sudah jadi ibu yang baik buat kita, bunyi caption yang disertakan. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun istri Haji Faisal tersebut, Fuji mengunggah sejumlah kolase foto. Salah satu di antaranya adalah foto keduanya berpelukan seraya menenteng dua tas branded. Berdasarkan pantauan, Fuji diketahui memberikan satu unit tas dari merek Dior dan satu lagi dari rumah mode Balenciaga. Tas Balenciaga tersebut diprediksi merupakan edisi editor bag seharga Rp22,8 juta. Sementara itu, satu unit tas lain masih teka-teki karena terbungkus paper bag Dior. Tas Balenciaga tersebut diprediksi merupakan edisi editor bag seharga Rp22,8 juta. Sementara itu, satu unit tas lain masih teka-teki karena terbungkus paper bag Dior. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Selamat ulang tahun Omagala, serta mulia ya, tulis seorang netizen. Masya Allah Omagala dimuliakan banget sama anak-anaknya, ucap netizen lain. Selaras dengan Fuji, Aliah Masaid juga pernah memberikan tas branded untuk ulang tahun ibunya, Reza Artamifia, yang ke-49 pada Rabu, 29 Mei 2024. Kala itu, Aliah Masaid dan Tariq Halilintar memberikan hadiah ulang tahun berupa handbag jenis wallet on chain metis dari Louis Vuitton senilai Rp31 juta. Selain itu, dua selegram cantik Fujianti Utami dan Mayang Luciana kerap dibanding-bandingkan. Fuji dan Mayang merupakan tante dari Galaskai, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Hal ini membuat para netizen selalu penasaran dengan kehidupan pribadi keduanya. Apalagi soal penampilan. Fuji sendiri mengaku pernah fear of missing out, FOMO, untuk melakukan operasi plastik seperti yang baru-baru ini dilakukan Mahalini dan Sarwenda. Ada kepikiran cuma belum mau, masih takut, kata Fuji dalam podcast Kaesang Pangarap dikutip Minggu, 21 Juli 2024. Hal yang berbeda justru ditunjukkan oleh Mayang. Tahun 2023 lalu, Mayang sempat melakukan operasi hidung. Belum puas dengan wajahnya yang sekarang, Mayang mengaku masih ingin memperbaiki tampilan hidungnya yang dirasa masih kurang. Ini hidung kemarin udah, nanti nextnya kemungkinan mau potong cuping, kurang lebih dua bulanan lagi sih, ungkapnya. Tak sedikit netizen yang langsung memberikan reaksi atas pernyataan Mayang. Mending uangnya buat beli rumah, kata netizen. Cantikan Fuji, kata netizen. Selamat menikmati! selamat menikmati